Hari ini, gue mau ngebahas, membahas tentang gimana sih caranya jadi petani di RF Brutal, RF Semi PvP Farmingnya ini masih legit, karena masih belum ada sebulan RFnya Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue Lowplace Dan hari ini, gue mau ngebahas, membahas tentang gimana sih caranya jadi petani di RF Brutal, RF Semi PvP Farmingnya ini masih legit, karena masih belum ada sebulan RFnya Dan RMTnya deras banget, gue udah ngerasain real money tradingnya deras boy, oke Jadi pertama, gimana sih cara, lu misalnya pemula nih, gimana sih perhitungannya di dalam RF Brutal, rate dari setiap mata uangnya Ini gue masih ngebahas tentang gimana caranya farming di ether, lalu kalian jual, dan kalian mendapatkan keuntungannya cuy, oke Oke, jadi pertama, dari modal dulu, modal ini gak pake uang bisa, tapi pake usaha dan pake waktu, kalian bisa kok Kalian, kan kalo mini nanti dapet premi nih, akun baru, dapet item premi Oke, ini tas berantakan, sorry banget dah Ini ada item premi Ini gue masih item premi, dan gue belum kepikiran gimana caranya dapet, gimana gue punya armor 50 untuk kelanjutannya boy Jadi gue sengaja, gue stay di 1160, jadi kalian modalnya itu pertama armor premi udah dapet, oke Terus, weapon, dark stuff, atau ini kan beli nih, di lelang, sekitar berapa, 8 juta mungkin, disena Kalian bisa pake item ini kok Ini gue, gue rekomen banget buat kalian yang mau farming, kalian pake isis Karena itu, bener-bener kalian hemat, hemat disena banget kalo isis Maksudnya, pake summoner, nah itu ya Jadi kalian ini, pake weapon yang ini bisa Novisora dark stuff, ini udah bagus Udah bisa, dengan bantuan isis kalian cuy, oke Nah, untuk level, kalian harus level 60 dulu Karena monster kalian udah merah dan Merah mungkin, lupa gue Pokoknya dress di 60 Gak lebih gak kurang sih, ini menurut gue ya Kalo kalian yang lain, boleh lah kasih saran gimana enaknya, oke Nah, langsung aja ke perhitungan dropnya boy, oke Ntar gue buka catatan dulu deh Oke, jadi Jadi, misalkan kita mau farming Kaliana Satu monster Kaliana itu drop sampai Drop dari 4 sampai 7 Gli, oke Ini gue belum kasih tau harga Gli per piece berapa Jadi, drop 4 sampai 7, bisa lebih, bisa kurang lagi Ini hanya perkiraan gue ya, kalian bisa estimasi sendiri Dan untuk monster pasar beta, dia drop rian 3 sampai 8 rian, atau lebih, atau kurang Itu tergantung, ya maunya dropnya gimana Oke, ini khusus normal, tidak menggunakan Potion red drop, ya Mungkin ditambahin dari si PC Cafe ini Kalian bisa dapet, ya membuat ID baru dapet kok PC Cafe premi, mana ini kartunya gak ada ya Ini kartunya nih Oke, PTN increase 150% XP dan PT, oke Kalian pake ini, ini buat farming dress kok Nah, kalian setelah itu udah dapet nih rian dan glinya Harga rian itu 53.153 di Sena Per piece Rian dan gli sama harganya Lalu satu slotnya 5.262.142 di Sena Pokoknya 5 juta lah buletin Oke, sudah dapet kalian nih Nah, untuk perkiraan estimasinya Satu jam itu kalian bisa dapet 8 sampai 10 slot mungkin ya Ya, sekitaran segitulah 8, 9, 10, atau ke atas Ini khusus normal Dan itu pun kalau kalian farming benar-benar Gak ada AFK, gak ada mampir dulu Ke tukang FP Terus gak ada Mati Pokoknya bolak-balik itu gak ada Kalian bersih Dan itu kalian jago rebutannya Kalian bisa banyak banget sih dapet slot Oke, itu Kira-kira dapet 10 slot lah Anggep lah ya Satu jam Kalau harga slotnya 5 juta Maka dalam satu jam Kalian bisa dapet 50 juta 52-an lah ya 52 juta kah Ya, 52 jutaan lah Nah Kalian dapet 52 juta Kalian kumpulin Gue saranin Kalian farming lagi Sampai Ya 100 juta Sampai 1 biliar gitu Kalau kalian Kuat Sampai 1 M Kalian sudah Dapet nih misalnya Kira-kira 200 juta Oke Tadi kan sejam 50 juta Berarti 200 juta itu 4 jam Kalian 4 jam Dapet 200 juta Nah Untuk harga rate Di kora ini kan Normal 500 500 Kalau kalian mau untungin lagi 600 Maksudnya rate 500 itu Harganya 500 rupiah Per 1 juta disena Oke Jadi Legit lah gitu boy Kalau kalian mau ngitung gampang Ya kalian tinggal setengahnya Dari disena kalian aja Berapa Berapa ribu gitu Misalnya disena 100 juta Berarti 50 ribu Gitu aja langsung Nah Rate di kora 500 Kalau di belato Kemarin Masih seger boy Ada yang 1200 1200 1200 rupiah Per 1 juta dalannya Sampai 1000 Jarang gue nemuin yang 600 Tapi sekarang Gila Pembelinya Mana minta 600 500 Beset dah Jangan disamain Sama kora boy Karena gue disini kora Yaudah Kita bahas yang di kora aja Nah Beli itu Udah dapet nih 200 juta Kalian jual Kalian taruh Red 500 Laku Laku Red 500 Kalian jual Nah Cari bayar Misalnya chat all Nih Itu yang di kiri tuh Maggie Want to sell Di sena Stok 500 juta Minat pm Nah Kalian bisa langsung Seperti itu aja Kalau kalian belum punya stok Nah Terus Nanti Kalau misalnya Adik mau beli Itu Gue saranin Redber Bank Adan Adan Lupa gue Gue udah beberapa kali Sama dia Dan aman Oke Kalian join grupnya Juga ya RF Brutal Gitu Reborn Nah Nanti kalau udah gabung Udah Redberan Direct bisa Cuman Ya nanti kalau Lu ada apa-apa Gak ada yang nanggung Oke Gak ada yang tanggung jawab Kalau lu ada apa-apa Coy Misalnya Entah Pembelinya Kabur Entah Pembelinya Minta Apa Pokoknya Gue saranin juga Buat kalian Para penjual Jangan mau Di sena dulu ya Lebih baik Transfer dulu Makanya Lebih enak tuh Redber Paling enak Nah Setelah kalian Sudah jual Laku nih Laku Misalnya 4 jam Tadi kan Dapet 200 juta Di sena Berarti dapet 100 ribu dong Ya kan Udah Dapet 100 ribu Kalian tinggal Bisa gunain uangnya Ke Yang lain Ke kebutuhan yang lain Misalnya kebutuhan Real atau gimana Nah Nah Ini ada beberapa strategi Yang mau gue kasih juga Sekalian buat lu Oke Gue kasih strateginya Kalian Kalau baru awal mulai Wah gue belum punya temen nih Belum punya komunitas Belum punya relasi Masih bener-bener Kayak gini nih Kopongan Ini pengacara Besar ini kalian Pertama masuk build Ini gue udah masuk build veteran Jujur gue gak kenal Salah satu Gue gak kenal Secara real Salah satu dari orang semua ini Kan Semuanya 5 lembar Gak ada yang Pernah ketemu real sama gue Tapi karena Gimana ya Kalian harus pinter Bikin orang percaya Sama kalian Nah kalian kenalan lah itu Terus Masuk grup WA nya Masuk discord nya Pokoknya Kenalan lah Oke Nah ini juga nih Strategi yang kedua Kalian Buka body Ini gue buka body Ini friend gue Banyakin Kenapa Karena gini Misalnya ada yang nanya Bang Red berapa Nah dia kalau nolaknya Gak mentah-mentah Misalnya kayak Nanti dulu ya bang Atau ntar dulu Udah langsung add body aja Cepet-cepet Udah langsung add body Cepet-cepet Kalau misalnya Dia ngechat skip Enggak Gitu Udah Udah Jangan dilayani lagi Berarti dia udah nolak banget Kalau misalnya dia Masih setengah-setengah Masih abu-abu gitu Langsung body aja Ini banyak kok Ini juga Mas Naskeleng Salah satu buyer gue Yang dia Gue suka banget Sama car dia beli Karena Pada saat dia Tau Red tek Langsung cepet Gak nego-nego Gak Gak apa ya Langsung Red berdah Pokoknya Gak pake lama dia Gila Thank you banget Mas Naskeleng Sudah mempermudahkan Dagangan saya Ya mungkin segitu aja dulu ya Tips farmingnya Ini masih farming Di ether Dan gimana cara Mendapatkan rupiah Untuk farming ore Bisa juga Farming Farming ore Talik dari ore juga ya Pokoknya ya Oke mungkin segitu aja ya Video dari gue Terima kasih Yang sudah mau nonton Dan Tuguin video selanjutnya Atau live streaming selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax